Hai guys, balik lagi sama gue ada Marcia Maropo Dan banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita, Super Youth Dan gue akan bacain salah satu pertanyaan yang bagus banget Ini seru Ya Kak, apa sih tujuan hidup gue? Ini pertanyaan yang susah Emang lo tau tujuan hidup lo dari awal? Gue sendiri gak bisa jawab Ini sama kayak gue bertanya gini Lo tau gak apa yang menjadi isi hati gue? Pasti lo gak tau So, sekarang lo tau apa yang menjadi isi hati gue? Tujuan hidup lo Cuman lo yang bisa menemukannya Dan cuman lo yang tau tujuan hidup lo yang sebenarnya Dan kita Super Youth akan menemani kalian semua Untuk menemukan tujuan hidup kalian Let's go guys Ada yang unik dengan makhluk ciptaan Tuhan Yang bernama manusia Setiap manusia diciptakan dengan jiwa Atau dengan kata lain soul Jiwa yang dimiliki setiap manusia itu berbeda-beda Karena Tuhan memberi potensi yang berbeda-beda juga kepada kita Tapi kok kenapa bisa berbeda-beda ya? Karena gini guys Setiap manusia memiliki peranannya masing-masing Dan mereka itu saling melengkapi Dan jiwa kita Seperti air Misalnya kita tuang Ke sembarang tempat Dia gak akan berbentuk apa-apa Dia cuman berceceran seperti itu aja Dan lama-lama Hilang dan nanyut Tapi guys Kalau air itu ditaruh di wadah yang benar Hasilnya seperti ini Dia akan mengikuti sesuai dengan wadah yang ada Begitu juga dengan tujuan kita Wadah ini adalah tujuan kita Jadi gitu guys Hidup kita harus seperti air ini Yang memiliki bentuk Waktu kita tahu tujuan kita Kita pasti akan tahu kemana kita akan pergi Dan kemana kita akan melangkah Apalagi dengan terbentuknya hidup kita Gua yakin kita pasti akan bisa memberikan warna Buat kehidupan di sekitar lo Di lingkungan lo Keluarga lo Teman-teman lo Atau dimanapun lo berada Terus guys Apakah kita harus menemukan tujuan hidup kita dulu Baru kita bisa menjalaninya Sebenarnya enggak juga Proses perjalanan kita Untuk menemukan hidup yang bermakna Itu juga penting Yesus adalah orang yang tahu tujuan hidupnya Kenapa dia bisa tahu tujuan hidupnya Karena dia mau memberikan sepenuh hatinya Untuk kebaikan orang lain Tanpa memikirkan dirinya sendiri Dia orang yang penuh kepedulian Dan ini kita harus tiru Kita harus punya hati seperti dia Wow Alright guys Coba lo lihat air terjun yang ada di belakang gua Kalau gua ngeliat air terjun ini Gua ingat sama kasih yang Tuhan berikan buat hidup kita Nggak ada abisnya Terus mengalir dengan deras Nggak pernah berhenti Dari tempat tinggi Sampai ke tempat kerendah Begitu juga dengan kita Kita harus mengasihi orang lain seperti ini Jangan pernah berhenti mengasihi orang lain Alright guys So kemana kita harus melangkah sekarang Jalan menuju tujuan hidup lo Akan dimulai ketika lo memulai langkah pertama Seseorang nggak mungkin mencapai garis finish Kalau dia nggak mulai di garis start So make your step Saat ini juga Waktu lo mulai melangkah Lo akan menemukan langkah-langkah berikutnya Sehingga lo semakin komitmen Lo semakin semangat Dan lo percaya bahwa setiap langkah lo Ada Tuhan di situ Tuhan nggak mungkin ninggalin lo sendiri ya Gua Marzia Manopo dan Super Youth Generation Tạp so Tạp so